Intro Mbak Astrid, agak terima banget loh daun singkongnya Tadi yang dibawa langsung aku mau olah jadi masakan Sekarang ini? Iya dong Oke Nah sahabat tadi oleh-oleh dari Mbak Astrid Langsung kita akan olah menjadi lode pucuk daun singkong Ini sederhana tapi enak banget Sukaanku itu mas, lode itu Bener, oh iya Mbak ini sebelum kita olah, saya akan panaskan minyak goreng dulu ya Perlukan minyak gorengnya adalah 6 sendok makan ya Kemudian yang bahan-bahan yang diperbutuhkan ini untuk membuat lode itu sederhana aja 8 buah bawang merah, kemudian 4 siung bawang putih Nah ini dua-duanya kita rajang Langsung kita rajang sekarang Oke Tipis-tipis ya? Iya Oke Nah seperti ini Nanti kalau minyaknya sudah mulai panas Sudah mulai kayaknya ya mas Kita masukkan bawang putih yang sudah dirajang Siap untuk ditumis ya Nah Sudah mulai berbulir-bulir Nah ini bawang merahnya juga langsung dirajang saja Tapi mas, kenapa ya kok bawang merah itu selalu lebih banyak? Karena ini lebih tajam ya? Ya bawang putih lebih, oh pinter sudah Kan udah sering main ke dapurnya mas Rudy sih Ya langsung masukkan bawang merah Nah ini bawang putihnya yang sedap kuning tidak akan gosong ya sahabat-sahabat ya Bawang merahnya akan mengeluarkan cairan, jadi melindungi bawang putihnya Sekarang saya akan siapkan, ini ada santan ya mbak ya Yang satu santan encer 750 ml Yang satu santan kental 250 ml Atau setara dengan satu bilas ini Ini langsung saya akan satukan kalau saya tambahkan Yaitu yang tadi kan saya bilang 2 plus 1 Nah di dalam satu ini ada sekitar 7 sampai 8 buah bumbu ya Oh ya lodeh kan banyak ya Ya desaku bubuk lodeh ya Nah sahabat ini untuk mendapatkan hasil yang lezat dan nikmat Ini dibalik kemasan ini ada instruksi bagaimana cara membuatnya ya sahabatnya Ini bisa diperhatikan atau kita baca step by stepnya akan mendapatkan hasil yang lezat pastinya Nah langsung aja kita masukkan sekarang Satu saset desaku lodehnya Langsung kita aduk rata Sampai terserap air semuanya Tumisan bawang putih dan bawang merah Ini sudah jadi langsung jadi lodeh ya sahabat ya Oke kita masukkan ya Terima kasih yang tersembunyi Nah ini sesuai judulnya kita menggunakan daun singkong ya sahabat ya Nah ini daun singkong yang dibutuhkan disini adalah 300 gram ya sahabat ya Nah ini saya potong dulu Akan saya rajang ya mbak ya Jadi dia tidak terlalu Nah seperti ini Jadi saya enggak rebus dulu Jadi langsung saya rebus dengan santannya Ya Kita rajang lagi Kalau sudah mulai mendidih aku akan masukkan Tapi sebelum saya masukkan daun singkongnya Saya akan masukkan garam dan gula Satu setengah sendok teh garam Sama satu sendok makan gula pasir Nah ini langsung masuk sekarang daun singkongnya Ya kita rebus langsung Ini kalau mau direbus dulu juga tidak apa-apa Langsung juga tidak apa-apa ya Sudah gak apa-apa gak usah diaduk Diaduk ya Gak usah Biar dia tanak Meresap dengan bumbu sampai empuk Nah sekarang kita masukkan labu siam ya Boleh masuk Labu siam yang kita pergunakan disini adalah 100 gram Dan tempenya kita gunakan Yaitu sebanyak 200 gram Oke kita tinggal aduk merata sedikit Yang kita lihat hanya singkongnya aja mbak Daun singkongnya Kalau sudah cukup matangnya Baru kita masukkan cabai merah, cabai hijau Wow udah pas ini matangnya Jadi kita masukkan cabai merah, cabai hijau Ini berfungsi sebagai sayur Dan cabai merah Langsung kita masukkan santan kentalnya Nah ini satu gelas atau setara dengan 250 ml Nanti kita aduk lagi Sampai dia mendidih kembali sudah cukup Iya Wah itu sudah mulai mendidih ya sahabat ya Kita matikan sekarang Siap untuk kita hidangkan Enak banget nih ya Pas banget tingkat kematangannya Sarang saatnya untuk mencicipi Dari sini boleh, dari situ boleh Mau ambil tempenya ya? Mau ambil tempenya ini ya Kita coba ya Iya, yang mau dicoba Nah ini sekarang sudah siap dihidangkan Gimana mbak? Enak banget ya Pas ini matangnya mas, beneran Nah ini sudah jadi ya sahabat ya Kita tinggal kasih sedikit hiasan Sekarang saya ambil hiasannya Nah sahabat sudah selesai lodeh pucuk daun singkongnya Mudah membuatnya dan sekarang membuat lodeh Gak perlu repot ya sahabat ya Gak perlu repot Cuma dua bumbu plus satu saset Saku bubuk lodeh Dengan desaku memasak lodeh menjadi sangat praktis Ayo sekarang kita sajikan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya